Semua kekacauan yang terjadi di kota Kanton adalah ulah dari kelompok teratai putih. Sehingga Fei Hong berencana akan membunuh ketua teratai putih yang bernama Big Su Hong. Di sana Fei Hong berpura-pura ingin bergabung dengan mereka. Namun anak buah Big Su Hong mengetahuinya hingga inilah yang terjadi. Akibat kekacauan itu, akhirnya Big Su Hong pun keluar. Kemudian Fei Hong menantangnya untuk membuktikan kalau Big Su Hong hanya orang biasa dan bukan dewa. Akhirnya Fei Hong berhasil membunuh dewa palsu itu. Setelah kematian ketua mereka, para anggota teratai putih seperti anak ayam kehilangan induknya.